Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan membagikan pengalaman apakah CD R, bukan CD RW ya CD R yang sudah di burning itu bisa di burning kembali atau ditambah file, jawab saya bisa contohnya seperti ini, langsung saja ya masukkan CD room anda CD ke dalam CD room anda ya saya akan masukkan skripsi mbak Anissa yang saya burning kemarin masukkan ke dalam CD room, nanti akan muncul kotak dialog seperti ini, skripsi Anissa ada 11 file kita akan tambah atau kita hapus caranya buka tadi ya, Nero Express data nah, ini kan ada beberapa file ya kan misalkan kita mau menghapus ini, ada yang salah kan misalkan pada halaman ini daftar halaman depan lampiran maskah ini kita delete kita delete nah, kemudian kita tambah dengan tadi file yang baru nah, mendepan lampiran mask sama apa tadi? daftar pustaka ya tiga ini kan tadi ya, nah misalnya tiga ini kita tambah ke tadi nah, bedanya file yang sudah di burning sama belum yang ini belum di burning kalau yang abu-abu ini sudah di burning nah, supaya supaya file yang kita tambah ini masuk ke dalam CD kan kita sudah drag ke sini kemudian next sikripsi andisa nah klik burn file yang baru ditambah nanti akan secara matis otomatis masuk ke dalam CD karena ini sudah proses burn tunggu beberapa saat ya hingga proses selesai sebentar lagi akan selesai nah ini burn masukkan CD-nya kalau tidak percaya ya saya coba masukkan lagi nanti kan dia akan ketambahan ini tunggu beberapa saat nah dia sudah muncul kita lihat apakah sebelah tadi berarti kurang apa kita push dalam teman tuh ini kan dia tiga file ini kan dia ditambahkan ke sini nah gimana yang belum apa daftar pustaka lampiran sama oh naskah publikasinya belum kita masukkan gak apa-apa lah yang penting tahu caranya kan cara menambahkannya dan cara menghapusnya sekian ya untuk kita kali ini demikian salam tukang ketik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh